Halo assalamualaikum guys hari ini saya mau tunjuk bagaimana saya servis cbt untuk kita cek belting oke pastikan sekali dalam cbt alat yang saya gunakan salah satu ini untuk buka airframe gas jadi punya gas untuk buka gas cbt ini lah untuk mencik screwdriver ini pun saya pilih daripada shopee harga dalam 200 setit 300 dolar ini saya pakai untuk untuk diterapi perawat di rumah boleh jatuh lantai ini kalau dia boleh buka saya guna lah dan juga kalau pakai tangan jatuh untuk mesin-mesin ok ini linknya ini daripada shopee dia punya description untuk oh sekali review lah skip untuk ini ada voltage di sini 1.5m ini 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 di sini ini yang lama ini 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 buka keras yang kedua-duanya skru buka ada merampas penting di tengah dulu saya setelah buka itu saya terlupa belah satu butang di tengah satu skru di tengah supaya bisa membuka nah ini tengah ada satu bukanya buka 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 ini ada satu skru satu skru dekat bawah buka balik ok pastikan ingatlah dia ada tiga batang untuk CVT untuk VZ25I ini ada tiga batang yang panjang satu di tengah, dua di bawah buka buka sudah ada punya gas buka buka punya pulley pulley itu ada dua skru berusaha 19 dengan 17 dengan 19 ini saya guna kilat backrange, saya boleh di shopee juga ini link dia pakai dalam 290 bolehlah dengan top ini 420 Newton apakah memang power power ialah dia boleh buka dia boleh buka lah ni keras ni eh dia buka tu dia buka tayar buka tayar untuk bom pk bolehlah saya try buka tayar boleh buka tayar gelisah boleh tapi untuk double cap enggak lepas saya buka tayar bergeraklah tapi bolehlah buka lenggarkan sikit baru pusing guna ni kalau tak banyak pusing guna tangan boleh buka juga saya ada beli juga untuk yang dia punya sepana dia punya lock untuk buka pakai tangan tapi susah juga beli ini lagi mudah lah pun boleh pakai banyak tempat lagi bukanya tuh buka CVT saya beli ialah sama juga dengan screwdriver tadi tuh kaca untuk buka ini boleh pakai cabinet boleh pasang-pasang para-para apa kan belilah ini panas baru bawa ini kembali 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 surface- Copper wrap sudah di dereguna daripada kembali 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 ke dalam di dalam segitu cari bila kemudian lalu kemudian senanglah menarik hanya kenang keluar habiskan dulu ini kulit depan dari belakang tersebut terlihat panas panas sabar ya bisa buka habis Hai eh enggak dulu kestata dia kacang dia kak piring-piring dia untuk pulih depan tuh selonggar soal sikit tuh belting boleh lepas belting tuh kena ingat pasang balik nanti dia punya anak panah anak panah kedepan lah tengok dia punya tuh ok jadi masalah jawabatanku boleh boleh apa nama cek juga dia punya belting ada merekah-merekah kalau ada merekah-merekah itu mau ganti itu ini Meles baru berapa ribu baru 7000 rasanya sudah tiga empat tahun tahun 2019-2022 4 tahun lah baru Meles baru 7000 itulah pasu syak CVT tu tadi tu cek dia punya game dia punya batang apa tu ada kris ke kalau ada kris ke apa keluar disitu mungkin ada lipi ke apakah eh kalau bukan memang ada kris di situ kan akhirnya kalau ada bunyi-bunyi sudah nih rasanya dia punya bearing bearing repuling ini ada masalah Oh nih saya buka lah dia punya repuling untuk untuk cuci sekali dia punya shaft dan bearing di dalam tu itu selesnya apakah kalau saya beli juga alat untuk buka dia punya spanah 39 dengan 41 lah memang dia special panah-sepanah itulah biasa jorong buka untuk pusing pasuk saya beli yang di Shopee juga dalam dengan lock dia sekalilah untuk tahan, kalau saya pusing, dia punya repulit, dia ada lubang kalau saya penahani, mulilah, saya kentuk, pusinglah dia, mudah sikitlah kerja dua barang itulah, lupa kaya di Shopee pun ada tekan dia kena cari tempat tahu yang sesuai dan kena ada penahan, nah pada-panda carilah di mana rutin, di mana muka tau, di mana muka tau, baru sanang terbuka, maupun kalau2 orang Hai manalah cari apa ada bikin menahan ini akan ketuk dua itu pusing lagi itu tidak menahan ini guna kayu ada lock atas lock aturnya buka dulu kalau saya ketuk dalam memang keras kalau sudah kurang sudah keras pusing pakai tangan tekan dia tidak boleh melantun ke muka ini belum lagi masih keras pusing baterai ketuk lagi kalau kita tekan aja nih tekan berpusing adil uca singkir tangan pemboleh ini kita tekan tarifnya pulak dari spring kalau nggak pakai pusing kita lepas lipas ke muka lah jadi kita tengok dia punya lining oke masih tebal spring dia tengok oke masalah so ini pestain lah ini buka dia punya rear puli pestain buka dia punya rear puli pestain buka dia setelah dia punya bearing di dalam tu yang bunyi pusing tu tu tak faham nanti saya tengok order punya spring belum sampai lagi so pakailah dulu tapi mau buka dia punya spring tu pun macam kena guna special tool juga tu yang saya berhenti atas tu tengok lah saya kena beli dia punya face set tu sekali face set driven yang di dalam rumah bearing dua bijak tu kalau beli tu nanti barang boleh dapat sekali lah dari dalam tapi saya rasa dah dapat dari suruh beli sekali dia punya satu set ini guna sepanat ini guna apa tu test pen yang tajam sikit ujungnya cucuk dalam dia cungkil dia punya sleeve dia punya sheet yang cover dia punya dia punya fuse apakah shaft ada tiga biji bearing tu shaft sliding bearing dengan debit shaft dan tu sliding bearing sliding bearing sliding bearing tu okey tidak masalah dia punya movable driven pun ok ok dia tidak ada dimakan lah dia punya shape masih tajam langsung kalau sudah makan tu merapa lah dia atas tu lubang tu tu yang ini keluarkan juga dia punya shaft dengan sliding bearing bearing sliding tu okey buka ada tiga biji ya dia punya tuh oke ini untuk buka so keluarlah dia punya atas tuh movable driven ini oke 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 lagi tajam lagi shot lagi line lagi tidak masalah lah ini bisa makan lagi nah ini versi driven ini yang dalam tuh ada beri-beri biji tapi rolling beri kita panggilnya rolling beri ini yang bunyi disitu Aduh susah lah membuka keluarkan ini Hai bunda pandai leis keluarnya tanya pipo main bolehkah tolong kalau boleh buat kita kata biasa kami kalau ini ganti sekali-ganti semua kerempuan ini berapa ringgit beri ringgit terus mau ganti penguarga 400 sakit juga tuh bos parang masih elok kalau bearing dosia dalam 22-30 ringgit lah ringgit enam ringgit dengan 10 ringgit ada dua puluh ringgit kita ganti sampai 400 ringgit akhirnya terang sama atas kita bayar gitu barang masih bagus diganti boleh juga beli duit spesifat tapi aduh enak kalau barang boleh pakai gimana-gimana tuh ialah try bukaku cumanlah untuk toko jadi kalau kawan-kawan ada yang boleh tolong bagaimana cara bukaku bearing dosia cuman bagi link di description lah ya di komen dalam bentuk bearing dosia ringgit panjang oke kita tengok lah kita dengar balik sekarang saya ada bunyi oke sekali pasang saya punya bearing nih bising lah oh udah tuh lah yang bunyi udah anjir kan memang confirm lah itulah sudah tapi masalah lah memang itu dia punya simptom-simptom kalau bergerak gitu pusing tayar bunyi memang dia sudah tapi ini kasih confirm lagi lah sampai kawan-kawan boleh tengok apa yang bunyi sebenarnya inilah dia bearing di dalam tuh kalau mau ganti tuh tapi macam mana mau buka dia ada clip lagi kena buka tuh masa clip tuh baru buka dia punya bearing dia bearing panjang dulu baru buka bearing kecil tuh kena buka seklip dia keklip buka bearing dia baru pasang bearing baru ini macam susah juga lah tentu masuk ada yang mau pakai detail lah apa trade tanya di engineering lah boleh gak tolong pasang tolong buka pasang kan kalau tempat salah kena ganti kalau beli kalau beli di HQ ini di pulau pinang tu 4 ya kalau dia beli contoh saya nak beli fasted driven tu dengan rolling bearing dua dengan satu seklip itu sialah ingat boleh diorang tolong pasangkan sekali di sana diorang kata tak boleh bercewa lah di situ dia kata kalau beli asing ini dia punya part pun asing-asing dah ada tolong pasang kecuali beli satu set satu set yang revoli itulah yang dekat harga 400 lah 377 begitu 377 lah baru dia bagi satu set tinggal pasang boleh jual lah kalau mau beli jadi simpan lah nanti kalau dia punya lining sudah tak habis sudah tinggal ganti sejak kan jadi masalahnya kalau boleh ibatlah dulu sekarang nih adui motor ini bukan pakai pi mana saja sekitar-sekitar pakai pergi pergi kerja aja lah pandar pandar rumah baru berapa kilometer paling 10 kilometer saya belum balik eh pergi lah 10 kilometer boleh 10 kilometer lah oke ini sekarang kita boleh cuci lah cuci tujalah cuci pula air pakai sabun pakai sabun besi apa karat pakai petrol air berkarat di dalam tubuhnya besi kan besi gunakan petrol yang paling itu minyak-minyak gris-gris selamapun dia buang bersih lah pakai berkata dia pakai perus gigi kan dia boleh cucuk lah boleh tekses lah dalam lubang-lubang kecil berus lah di dalam kejigit lah kejigit lah kejigit lah kejigit lah kejigit supaya tak terkeluar dan boleh berlubang tuh tinggal di video orang buat sampai berlubang ada bisa habiskan kris pun sudah habis asal-kasal pun panasnya paksa kepa berlubang ini okelah sendiri ada alat senang sejak buka ini baru buka nih nyari boleh biasa dah lah udah buka lah coba sampai ini dia punya sepana tuh sepana berapa tadi 39 41 inci eh siapa kan oke dia seberusnya buang dia punya kiri-kiri selama dia punya karat-karat tuh memang hilang lah memang berkilat lah oke dia punya atur rumah cici 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 gosok jangan tak gosok gosok pastikan ya sudah kalau sudah berusuh terus lap lah jadi sisa-sisa kris itu udah lah dia mengering disitu jadi kotor lagi dia paling lap dia jadi sepatutnya kalau kamu mau pakai cuci ini gosrol nah ia sumber kan potongnya ga jonai gosok 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 emang tika lagi Air kiri kiri aslamak gosok 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 vanta kaki ke Hai terus dalam dia semuanya bering-bering di dalam tuh bering batang lu bergulet tuh buanglah gris-gris lama hai barulah kita sudah bunyi oke Hai karya pulih sudah habis sekarang kita cuci pula dia punya buli depan buli depan ini banyak sikit lah barangnya cuma buli depan ini dah susah buka buli belakang tu ini pin dia tadi belum tercukik tu ada tiga biji tu dia tu dia ada pin tu ada sliding bearing juga pin dia tu ada bearing juga tapi betul bulat begitu salah dia masuk dalam dia punya shaft haa gitu cici tu ada 6 metam lah dalam dalam tu tu untuk rolling tu nah itu kecil tu tu dia punya sliding bearing baru dia punya shaft nah itu shaft dia masuk dalam nanti cocok dalam tu haa pasang balik hilang lah tak ada washer yang ni lah washer ni pun saya pun ada pinggir je lah yang mana besar yang belakang yang besar ni belakang lah ini pantai kecil tipis kebal gitu lah dia boleh ke depan mangkuk tu cialah sampai sampai tu tengok lah dia punya besi tu kena makan ke sudah, biasa ada dia masih rata ke, abis tu tengok ada ada rata suaranya, dia kena makan nipisnya, nipis tu kena ganti lah, masih tebal lagi, terus kena ganti, aduh kalau lejoklah, simpan dulu kalau beli, simpan jalan oh, tempat lagi tu, dia tengok di shopee juga lah, ini barang ni, shopee ada murah, bulan sikit 350, kenapa dia 377, 80, ada juga yang ciplak, 100 lebih, ada sampai 200, ada sampai 200, tapi di beli kaleng, yang aku tadi itu, warna, bukan ceng ini, warna hitam, warna kelabu-kelabu, itu ya saya dapat tahu, untuk dia beli, SYM, SYM rasa dia boleh, dia boleh masuk, boleh pakai, SYM, G9, apakah, SIM, SYM jen juga, 125, skuter, dia boleh pakai, dia boleh pakai, kalau guna itu ada murah sikit lah, Ria buli dia baru, 400, 200 kah, ini mau duka 400, ini benerli, mahal gila tapi kalau mau beli yang itu, SYM itu beli yang originalnya, SYM, beli yang ada NK, atau NK, orang beli yang ada tahan, pakai skit-jab, syak, juga kalau ingin cuci jalan, ada yang ada di sana, cuci jalan, ya ok, hai 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 so begitu wasitnya berus-berus berus-berus lap selap-berus lap dengan dalam lelah kalau pakai petrol banyak-banyak kalau pakai petrol bersih bolehlah pakai si kicak terus ada lagi lah si satu melekat itu ada mitam dia kris-kris terus lap lah itu rolling itu itu rolling itu pun main dengan peranan juga itu kita pasang betul-betul dia ada ada yang becat kalau yang becat di belah dalam yang becat di belah luar tapi kalau yang tidak ada cat langsung kita boleh tengok kita boleh identify benda itu dia punya rupa dia plastik dia ada ke dalam sikit dia ada ke dalam boleh tahu lah mana yang di luar kita tunjuklah masa pasang nanti sekarang ini cuci iyalah cuci 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 hai 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 eh terima kasih lah karena sudih layan aja video sampai sekarang layan jalan eh oke kalau ada yang orang baru-baru ini selamat datang lah main channel haksanamri eh kalau kalau boleh tolong masuk sekatnya saya lebih semangat buat video-video Oke ini part-part CVT ini ada harga ada asli ini saya dapat ratio lah Hai abadis untuk Penelit Widget 125i ini model 2019 lah tahu lah kalau sama juga yang itu model 2021-2022 nih inilah barang dianggisi ini saja temankan lah saya bersihkan nih oke saya tengok di YouTube jarang lagi macam kurang lagi orang-orang tunjukkan gimana orang bersihkan CVT ini untuk penelit untuk penelit untuk Vizent air ni lah tu saya ternyik cubalah untuk berkongsi pada semua teman lah rupa-rupa yang di dalam ni di BCVT ini ini rolling dia ni kena cuci lah roller 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 wheel kena tengok juga dia menipis sudah kena makan perlu ganti ya tapi biasanya kalau sudah ganti belting tu ganti sekali lah dia punya roller wheel tu 6 biji tapi ini masih oke lagi masih intek lagi dia punya bapu blok yang geta-geta hitam tu pun masih tepal lagi jadi masalah lah jelah barang bukan lencan habispun tengok ini service full sendiri jadi terjagalah bagi bomen antar pun ada yang bagus cuci ada yang malakadar saya cuci jadi kalau bila barang sendiri kan kemudian cuci lagi bersih jelah kalau ada masa buatlah tapi yang penting kena buat kena service macam aku ini paling 2 bulan service 2 bulan service itu alat semua ada kan gak susah sekejapnya nih sejam selesailah sebagai buat santai-santai rileks duduk 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kalau ada yang mampu boleh beli yang Yamaha punya boleh yang pulih depan rasanya kurang dikat sedikit saya pakai So, pakai insya Allah, saya pakai apa yang ada Boleh juga, asal grease rasanya Ataupun ini high temp juga, high temperature So, sapu saja Sampai jumpa Okay, kalau kita pusing Driven ni Driven ni di tangan Memang dia tak kena bunyi lah Tapi kalau kita masuk di batang dia tu Kita pusing Rasa bunyi lah tu So, yang penting kita grease saja dulu So, saya mau pakai lagi Tapi bomen ada Dia rekomen lah, kena ganti cepat lah Sebab takut dia akan ada masalah Dekat dia punya gear nanti So, dia bergoyang Itu yang masalah Depan design ni Design batang rear belakang dia tidak support di case Cover case tu Macam Yamaha punya So, dia batang berjuntai Hanging begitu Kalau Tertarik Tergoyang Jadi yang support lah Okay, so kita boleh pasang Sudah Grease juga dia punya Batang ni Balik kita slide in masuk Okay 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 so kalau diikut disini bunyinya ada kurang sikit lah dari asal tadi tu ok so yang penting dia punya grease tu cukup ok watang tu kena grease juga yang penting dia punya oil seal tu masih ok kita boleh tengok so tiada minyak masuk dalam cbt ni so maksudnya oil seal tu tiada lah tembus itulah gunanya kita untuk service cbt ni kita boleh check apa yang ada di dalam apa masalah dia so kalau ada apa-apa kita boleh elak awal-awal lah itulah kita take condition dia punya belting, oil seal dia keluar bocor, cepat-cepat ganti takut kering minyak gear oil tu lepas tu kita lenjan sahaja habis lagi gigi dalam tu ok, sini saya cukupkan dia punya grease saya kira ini tinggal pasang si ya malah padau owany tempat yang ok pasang dia pulih depan pula so grease cukup pasang grease ni sapukan grease ok sapu juga dia punya bush dengan grease dia berpusing tu ok ok sapu je tu batang dia dengan depan grease ok ni dia punya bush sapu juga luar dalam macam dia akan bergesel ok masukkan sejak kita boleh assemble lah kita punya rear pulley ni ok itu untuk case lift untuk spring pasangkan dia kita tutup untuk lock pasang di pelan ini tu centrifugal disc combi ya itu atas tu kita panggil centrifugal disc combination lah so dalam tu ada spring dia dia punya shoes so pasang lock so kena tekan lah so spring dia tu agak kuat juga so kalau kita tekan habis so senang lah pusing ni dia punya nut kemudian ya ketatkan dia oke pakailah teknik macam manapun yang penting dia ketat ini saya pun saya tak tahu saya selalu pakai yang lantai depan depan rumah kena itu kita try disini jugalah dulu soalnya macam tak berjaya eh ini salah pusing ni ini buka tengok makin longgar ya nah itu salah saya salah pusing dekat sini nah baru betul kita pusing input clockwise tadi anti clockwise tu dia melonggar lah membuka dia pusing ya ok guys video kita dah nak dekat sejam tu ni terima kasih lah pada yang masih setia menonton walaupun skip-skip tu tak apa lah yang penting kamu lihat lah kan so ini saya kongsi sama-sama kita tengok apa di dalam Benelli ni CVT Benelli VZ125I ni so inilah dia so untuk service sendiri tidak lah susah senang saja cuma yang penting perkakasnya lengkap tapi kalau antar bengkel pun kalau ditawau ni dia buat untuk service CVT Rp25 je lah bukan je selalu service pun Rp5.000 service lah Rp10.000 kena cek sudah belting masih okey kah kena ganti kah ini macam saya ndaposati nih belum ketat saya try di tempat biasa saya ketatkan dia lah kalau saya ketatkan saya disana sekarang ini azan zohor sudah sudah pukul 12.26 tengah hari azan zohor video pun dah habis saya tunggu habiskan lah ini saya lock dia baru ketok dia kasih kuat tak perlu pun ketat betul nanti next time membuka pun keras ini salah salah lagi saya cok okey lah ketat sudah okey ada confidence sikit lah okey tinggal pasang ini silap saya juga pasang disini lebih yalah pastinya kamu boleh tengok lah apa yang perlu dipasang dulu macam mana teknik dia punya starter ni starter dia tu yang bising-bising kau tengok tu selalu kamu dengar kalau start kering inilah inilah yang bising tu entah macam mana dia punya binaan dia memang begitu memang kan bising besi jumpa besi keteng keteng-teng-teng bising lah dia kalau letak getar tu mungkin lah tak bising Allah Allah Tengok tu anak panah dia ok anak panah ke atas dia pusing ke atas so ikutlah betulnya so ikutlah betulnya so belting tu penting yang pasang terbalik ya so anak so itulah dia ada anak panah tu anak panah tu ke cara dia berpusing arah pusingan dia so dia pusing ke depan anak panah tu ke depan lah ok betulnya saya tidak perlu pasang dulu dia punya kipas ni biar di luar dulu saya kena pasangkan puli belakang dulu ok pasangkan dulu belting di puli belakang kalau sudah dia masuk baru masukkan belting tu ke puli depan dengan cara cara dia pusing-pusing itu baru saya perasan lah ok sini saya silap kenapa saya pasang terus ni waktu saya cut nanti sini ni tapi malah sudah saya mau edit-edit nanti saya kasih masuk sejalah nanti kamu tengok lah disini ya kalau kamu mau skip disini melaju sikit 10 saat 10 saat belum boleh tengok dia kalau tidak pun tengok kalau ada buat kesilapan ini bagus kan jadi kalau ada silap tu kita belajar sama-sama so belajar daripada kesilapan tak boleh buat-buat terus perfect ini saya terlihat pasang juga saya tidak tahu lagi ni so saya lama saya tidak pasang ok terus tu masukkan belting tu ke dalam so sempit sepuluh kalau kita buka keras kalau membuka tu supaya dia masuk dalam ok tentu macam ni terus tu masukkan dalam lubang sempit tak dapat so saya try buka balik cara yang betul yang macam ni saya dah pasang belting dulu masukkan raya belakang tu puli belakang ok baru masukkan batang tu puli depan tengok anak panah yang betul anak panah tu ngam masukkan ok belting tu masukkan dalam tu so untuk masukkan dia pergi ke bus tu dia seragat sikit lah so dia asal naik sedikit terus tu pusingkan dia so dia masuk masukkan sikit dalam dalam dia punya bush jadi sekarang masih di batang dia kena seat atas bush baru pusingkan dia baru dia termasuk macam masuk pasang tayar biasalah pasang rantai begitulah ok ok dah start naik sikit pusing dia supaya dia masuk sekarang belting tu sudah duduk atas dia punya bush untuk puli depan baru lah boleh pasang dia punya ni kipas-kipas tu dia punya fan blade je masukkan dia punya gigit hingam lepas tu masuk dia punya starting starting pole gigit tu bentuk gigit-gigit tu itulah kata pusing kalau kita pakai kickstarter kita tekan kickstarter itu lampu pusing so pusing lah dia punya puli depan tu dah boleh start macam tu lah masukkan tu gigit dia masuk dia punya washer baru pasangkan dia punya nut pasang dia punya nut ok nut size 17 rasanya lah tu ha 17 ketat kan dah ok sudah selesai tinggal pasang dia punya case nak dia dulu jadi dia lock dia punya belting tu pastikan dia masuk dalam gigi dia tu lah ha gunakan saya gunakan juga ni impact wrench ok memang ketat lah power power je walaupun 4200 newton meter matrik dia punya torque punya power kalau sebelum ni saya guna ni juga ok lah pakai untuk service next service masih ok masih intake ok lah tu kira kuat lah mau kuat bagaimana lagi kan kalau pakai tu terlepas-lepas itu barulah bilang tak kuat dia punya tu so lock lagi ni pasang dia punya washer oh ni dia punya penutup tu dia punya plate besi dia tu tidak kena makan lagi masih tebal saya boleh pakai lah masukkan dia dalam gigi dia juga kalau kamu tengok dia punya hook haa itu hook saya beli show dia double hook dia ada lock lagi itu hook di depan tu tidak atau sekali merah saya pakai beli di shopee juga 10 ringgit rasanya tapi boleh pakai lah ngam masuk dengan dia punya lubang ketat juga terus ini kita oke ketatkan saja oke bagi yang masih menonton terima kasih lagi sekali and sejam video ini begitu so oke oke now kita just pasang saja itu starter dia so dia punya style starter memang bising keteng-keteng pasang tu so inilah starter dia terbesi bising 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 kita dah tahu apa cara supaya dia nak bising akan meletak getah situ kita tak mau tahan tapi bisinglah sekejap sya' lah ini saya tanpa kaki lah supaya dia tak kalau saya start dia akan melantun kalau saya start oke kalau saya buka tu cover dia tu melompat-lompat dia punya starter tu besi tadi tu itu bising lah dia di situ kalau bising saya dah apa dia sampai telok ganjal terosak pula oke timing penoke tadi pun berpusing-pusing sikit oke lihat tu tengok dia punya belting tak melonggar tengok dia punya skrum tak melonggar oke lah sudah kita yakin tiada masalah tapi bearing tu pulih belakang tu masih bunyi bising memang tak boleh buat apa memang dia punya bearing kena ganti juga oke tidak masalah oke so kita tinggal pasang saja so itu sejalah kan tiada apa-apa sudah oke tinggal kita pasang saja so bagi kawan-kawan yang rasa yang ada skuter yang rasa mau servis CVT sendiri tu servis saja lah tidak susah senang saja tengok kalau dah ada alat tu pusing-pusing saja pusing-pusing saja lah tanpa ketat tanpa kuat pelatuknya aku pun terbawa tu so seluruh sikit pusingan dia tidak lah kencang betul oke so tu nyal pasang satu-satu mudah sikit lah ini screwdriver ni oke ni aku rasa wajib kena ada di rumah ni satu sebiji mau pasang pelakaran kah mau pasang kabinet kah untuk buka-buka tu laci-laci terbukar-bukar tu mengganti roller-roller pakai ini je ini matanya mudah mata beli asing ni mata ni untuk untuk skru eh untuk nut eh untuk apakah tinggal ganti mata dia je kalau mau skru kena skru guna nut guna nut lebih tu je so invest 200 ringgit boleh tahan jug lah tapi boleh lah pakai lah saya pakai ni berapa tahun banyak benda dia pasang dengan segala repair repair kipas pasang kabinet memang banyak salah dia buat laci-laci dapur tu saya buka saya pakai ni pasang balik dia punya ganti dia punya roller tu banyak kalau laci-laci terbukar tu lepas tu gunalah tu untuk cek guna tangan ketat dia macam mana rasa lah ini cukup pasang balik pasang balik semua kalau macam ada kalau macam ada try service sendiri pun rakam-rakam lah kan jadi kalau kurang kalau bingung tak tahu di mana ini dari mana pasang yang dari mana pasang tengok balik video begitulah ataupun tengok video ini gitu kan kabu-kabu getah dia bawa ini lah ini untuk pasang ni dia punya skru ada special sikit so ada dia yang panjang so dalam buka ni semua skru ni ada tiga lah yang panjang untuk pasang ni dua dan satu di tengah kalau tengok saiz berapa inci dah tahu tapi yang lain tu semua sama ini sejalah ada panjang sikit panjang tiga biji skru tu disinilah tempatnya untuk sangkutkan kabel di bawah tu dia ada bracket tu pasang sekali sama cover ni sekali satu dah kena panjang pasang pasang lah oke guna tangan juga kita mungkin guna tangan juga kita tahu dia punya speed dia macam mana mesti longgar tidak perlu ketat betul tidak boleh longgar betul macam ni oke boleh lah saya rasa ketemu kekuatan ok Walaupun setengah jam lah kalau tahu sudah apa yang perlu buat Jadi ini kan saya mau tunjuk, mau tunjuk sana, mau tunjuk sini Mau cek sana, mau cek sini, itulah makan masak saja tu Tapi kalau just mau cuci saya tu betul-betul Setengah jam pun selesai ni Dan buka-buka, cuci-cuci, patung-cuci, pasang Ini saya tunjuk dan sebagainya kawan-kawan itu boleh tengok lah Tengok apa di dalam Susah-susah, senang sejalangan So, bagi kawan-kawan yang rasa Mau cek itu, saya rekomen cek sendiri lah Cek itu, kita ada jadual untuk cek ini Yang lelah ada cek itu Saya punya adik, dia pakai cek itu juga Ini memang tak pernah lah ada cek itu dia Tapi, saya tak tahu lah Kita guna tengah dalam CVT, dia itu macam mana Barai, kararai, dalamnya punya keripu, 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 keripu Tapi, itulah Jadi penggunaan dia, kalau punya cek, jalan-jalan tu Karena memang kenaraan jadikan lah Tapi, saya punya CVT tu Masa CVT, sebulan-bulan sekali Faset driven lah, gitu Udah khabar tadi Kena genceng Masuk, jangan masuk Jangan guna sabun, apa guna sabun bersih Karat lah Petrol bersih, jalan minyak-minyak pun terbuang begitu siap lah ok kepada kawan-kawan yang baru datang ni kalau subscribe terima kasih yang sudah subscribe tu terima kasih banyak-banyak jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa like jangan lupa like atau share bagi saya bawah ada penelit saya guna penelit salam perpaduan salam si benedi pindah ini pun sudah lawak cantik jenis 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 saya minat untuk dapat di sini saya sudah saya merepek terima kasih kerana menonton sampai sekarang jam lebih yuk nih terima kasih kerana menonton terima kasih banyak kita jumpa lagi dan next video lah ya terima kasih kerana menonton jaga lah menonton kamu ya itulah kita datang ok baik jumpa lagi assalamualaikum terima kasih kerana menonton